Yang pertama adalah percaya Markus 16.16 Siapa yang percaya dan dibaptis Akan apa seru-seru Diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya Akan dilukum Jadi baptisan itu penting sekali Jadi kita Bukan hanya memiliki Yesus Bukan hanya percaya saja Tetapi kita harus Dibaptiskan untuk Diselamatkan Yang ketiga adalah bertobat Kisah pasal 2.38 Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing Memberi dirimu dibaptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima Karunya roh kudus Pertobatan dalam bahasa gerika Meternoya Merasa menyesal Kalau metamelomai Berubah pikiran Jadi bagaimana dengan Anak kecil atau bayi Apakah mereka sudah memenuhi syarat Untuk dibaptis Tentu saja tidak Seorang-seorang Oleh sebab Pertama Seorang yang harus dibaptis Itu harus kita ajar dulu Dan yang kedua Mereka harus percaya Dan yang ketiga Mereka harus bertobat Matius 3.16 Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu juga Langit terbuka Dan ia melihat Roh Allah Seperti burung merpati Turun ke atasnya Roh Allah akan turun ke atas mereka Yang berani dibaptis Untuk menuruti seluruh Kehendak Allah Karena itu kita tidak perlu takut Ini sebagai tantangan kepada kita Kita tidak perlu cemas Kita tidak perlu rasah Kita tidak perlu khawatir Kita tidak perlu gelisah Dan kita tidak perlu malu Roma 8.31 Bagian B Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Matius 3.17 Selalu Terdengarlah suara dari surga Yang mengatakan Inilah anakku yang kukasih Kepadanya lah aku berkenan Kesempatan yang paling istimewa Dan paling membahagiakan Adalah Saat kita diangkat Menjadi anak Allah Bukan 1 Yohanes 31 Lihatlah betapa besarnya kasih Yang dikernyakan Bapak kepada kita Sehingga kita disebutkan Memang kita adalah Anak-anak Allah Karena itu dunia tidak mengenal kita Sebab dunia Tidak mengenal dia Bagaimana hubungan antara Baptisan dan keselamatan Nikodemus mencari Keselamatan Surah B Bisa baca itu Yohanes 3 Dimana Yesus Nikodemus datang Bertemu dengan Yesus Pada malam hari Ia adalah pemimpin Keagaman Dan ia memiliki Banyak harta Punya jabatan Yang terhormat Namun Selalu Ia tetap Merasa Tidak memiliki Harapan Itulah sebabnya Dia datang bertemu Dengan Yesus Pada malam hari Ia datang kepada Yesus Pada malam hari Agar tidak ada yang Mengetahui Apa yang dia buat Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika seorang Tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat Melihat Kerajaan Allah Itu sebabnya Surah-surah Bapisat Penting sekali Kalau kita mau masuk Dalam kerajaan surga Kita harus dibaptiskan Sebagai satu Surah Suatu Suatu Membaptiskan Anggota-anggota kita Kalau mereka tidak selamat Kita akan Apa Kita akan Dijuduh Kenapa Penyata tidak Baptiskan Kalau sebabnya Surah-surah Baptiskan itu Penting sekali Oleh sebab Apabila seorang Tidak dibaptiskan Dia tidak akan Melihat Kerajaan Allah Saya katakan Beberapa yang lalu Bapak Sekarang ini kita In the threshold Of eternity Kita sekarang Berada di Ambang pintu Kekalan Kita sudah Lihat Banyak Kejadian-kejadian Menunjukkan Di buku Matius Pasal 24 Bahwa Tuhan Akan Datang Segera Sebabnya Kita harus Menurut Tuhan Mengimpiti Yesus Kita harus Menurut Kebenarannya Dan juga Kita harus Menurut Kehendak Allah Bahari Baptisan yang Suci Jawab Yesus Aku berkata Keparamu Sesungguhnya Jika seorang Tidak dilahirkan Oleh air Dan roh Ia tidak Dapat Masuk Kedalam Peradaan Sungga Jelas sekali Suara-suara Di sini Kita harus Dibaptiskan Siapa yang Percaya Dan dibaptis Akan diselamatkan Tetapi siapa yang Tidak percaya Akan dihukum Jadi kita harus Percaya Dan dibaptiskan Baru kita selamat Suara-suara Baptisan adalah Pengakuan Di depan umum Bahwa kita Mau Menerima Yesus Supaya Juru selamat kita Suara-suara Inilah Ajakan Pada malam ini Bahwa Kalau kita Mau Diakui Oleh Tuhan Kita harus Apakah Tanya disini Baptisan Adalah Pengakuan Di depan Di depan Umum Bahwa kita Mau Menerima Yesus Sebagai Juru selamat kita Apakah kita Boleh dibaptis Dua kali Kisah Pasal 19 Ayat 1 Ketika Apolos Masih di Korontus Paulus Sudah menjelajah Daerah-daerah Pedalaman Dan tiba di Efesus Disitu Didapatinya Beberapa Orang murid Katanya Kepada mereka Sudahkah Kamu Menerima Roh Kudus Ketika Kamu Menjadi Percaya Akan Tetapi Mereka Menjawab Dia Belum Bahkan Kami Kami Belum Pernah Mendengar Bahwa Ada Roh Kudus Lalu